Intro Terima kasih kepada Saudara Zulfahmi, selaku ketua TPP yang sudah memberikan perkembangan terkini dari Kisru Kongres IPAT ke-7 di Makassar jadi setelah putusan pengadilan negeri yang dimenangkan oleh penggugan kemudian putusan pengadilan tinggi yang juga memenangkan terbanding dan kemudian sempat diwacanakan adanya rencana perdamaian yang diinisiasi oleh para ketua pengwil yang akan bermuara kepada KLB tetapi sekarang malah ada lanjutannya kasasi gitu ya Pak Ketua ya baik untuk menanggapi tapi tadi saya dengar ada penjelasan yang agak menarik ada yang sudah dijadikan tersangka berdasarkan laporan polisi ya saya baru tahu itu baik untuk menyikapi apa yang sudah disampaikan oleh ketua TPP maka pada siang hari ini telah hadir dua narasumber ahli kita di dunia notariat sudah tidak asing lagi salah satunya dokter Tintin kepada Ibu dokter kami persilahkan untuk memberikan tanggapannya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di dalam organisasi untuk membangun organisasi itu ada suatu demokrasi tapi saya sangat prihatin dengan melihat kondisi-kondisi saat ini sejak kongres sampai dengan saat ini banyak saya sebagai pengamat dari media sosial melihat mencermatin yang saat ini makin sini makin ruwet dan saya mendengar dari pengawal Pak Pak Hami sebagai kongres Ipak yang Makassar apalagi Pak JP saat ini oleh kepolisian Polda Metro Jaya sudah dijadikan tersangka dengan alat bukti yang cukup padahal dalam kepemimpinan sebagai ketum organisasi Ipak yang sangat-sangat terhormat dihadapan masyarakat pejabat dan kementerian yang telah memberikan suatu SK yang tidak mudah untuk mendapatkan suatu SK untuk menjadi seorang PPAP di mana yang dirugikan saat ini adalah para anggota yang sangat terpelajar dan sangat-sangat harus menjaga etika dalam perbuatannya keseharian kita sangat-sangat berhatin untuk itu kita sudah beberapa kali diminta untuk mediasi saat pertama awal di pengadilan Hakim memberikan kesempatan tapi tidak dilakukan akhirnya pihak dari kita dimenangkan Pak Tagor Seas ke PT juga dimenangkan Pak Tagor Seas malah kita kasasi juga padahal hal tersebut kalau kita mencermatin saat kita belajar di S1 semestinya harus sangat paham karena di IPAT pun banyak yang dokter malah ada yang akan profesor nah yang hal ini yang kita sangat sayangkan karena ini akan mencorang di masyarakat kok IPAT seperti ini padahal IPAT itu mempunyai suatu kewanangan dari pemerintah untuk melakukan hak-hak administrasi peralukan perorangan itu itu yang mesti disahat ya oleh para anggota itu merasa digunikan karena hal ini akan didengar juga oleh pihak-pihak penyelenggaran negara antara lain Pak Menteri sudah tahu apalagi kemarin penutupan ulang tahun digetong perwakilan rakyat bagaimana dan dipertontonkan kepada masyarakat padahal masih punya kasus hal ini yang kita mesti cermatin mesti mengacar diri sebagai ini karena ketuk ini yang hasil Kongres Makassar batal demi hukum dan jangan harap ya itu tidak akan tercatat di dalam sejarah itu akan terhapus di dalam sejarah atau tercatat pun tercatat catatan jelek maka hal ini karena sudah lakukan kasasi kita menunggu menghormatin hasil kasasi dari mahkamah agung apapun hasilnya kita berusaha dan saya yakin tingkat pertama tingkat kedua sudah dikuatkan dan tingkat ini kan hanya bukan apa-apa yang diminta oleh pengadil instruksi untuk melakukan suatu KUW tidak dilaksanakan kalau dilihat korum yang mau melaksanakan sudah lebih banyak dari kita tapi adalah dari beberapa pengadil tidak perlu sebut kalian mungkin sudah tahu itu saya yang saya sampaikan sangat prihatin melihatnya karena saya sebagai pengamal sebagai dosen sebagai PPAT kadang-kadang kalau oleh klien ditanya saya saat ini hanya melihat saja kepada orangnya jangan kepada namanya PPAT orangnya itu saja dia yang harus menyampaikan dengan kejujuran itulah karena kita menjadi PPAT telah disumpah berkali dengan Al-Quran itulah janji kita kepada Tuhan di dunia saya sebagai media sosial ocahan-ocahan yang tidak pantas disampaikan karena yang baca mungkin bukan kita saja karena dengan kecanggihan IT sekarang semua apa yang disampaikan baik WA baik Facebook itu semua bisa dijadikan bukti bukan kita dari pejabat negara dari cyber itu sudah bisa sehingga kita bukan untuk WNC tapi kita harus juga sesama anggota kita taburlah untuk kebaikan hindarinlah untuk kebencian menyerang seseorang ada di media sosial terus-terusan yang tidak pantas disampaikan oleh seorang pejabat pejabat itu tidak semua orang yang jadi PPAT bisa lulus PPAT jadi kita itu bersyukur berterima kasih kalau memaham surat al-Rahman kita perhatikan kita samkan bersyukurlah kita ini saat ini karena hidup ini kita sampai titik nabil tidak mengenal usia dan jangan mengatakan ada yang mengatakan sudah mau penciun tidak muda tidak tua tidak baik tidak anak kecil semua akan menemuin satu saat tibanya untuk kematian makanya saat ini mari kita bergandengan tangan untuk PPAT seluruh Indonesia melakukanlah perbuatan yang baik dan hindarinlah ajakan-ajakan yang tidak baik karena bahwa putusan dari negara ya pengadilan negeri itu kan ada negara diperkuat oleh pengadilan tinggi mereka kasih sebentar lagi tunggu willing saya dan saya pelajarin ya seorang akademisi saya saya pasti tidak akan diterima dan akan menguatkan putusan dari pengadilan karena apa faktanya seperti itu karena ini adalah perintah dan instruksi ya kan bukan merupakan suatu beban untuk masuk penjara suatu beban untuk mengganti ganti rugi tidak ini adalah segera dilaksanakan jadi semua pejabat pembuat akte seluruh Indonesia harus peduli kepada kebenaran karena apa kita dipercaya juga oleh negara untuk melakukan kebenaran dan harus memilah-milah jangan kita untuk kuatensi melihat dan menonton bukan hati kita berikanlah suatu masukan-masukan yang baik ya kan ikutinlah perintah-perintah negara karena perintah negara kan kalau melawan perintah negara kan ada bidananya itu yang saya sampaikan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh